Sinergi yang baik antara Becukai Pangkal Pinang dengan Aparat Hukum Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Afsek Pangkal Pinang berhasil mengegalkan peredaran narkotika jenis sabu yang dibawa oleh sepasang suami istri melalui Bandara Depati Amir Pangkal Pinang pada tanggal 13 Juli 2018. Kabit Pemberatasan BNNP Kepulauan Bangka Belitung AKBP Nur Iswanta bersama Kepal Kantor Becukai Pangkal Pinang Muhammad Nasrul Fatah dalam konferensi PES 25 Juli 2018 mengungkapkan kronologi penggagalan peredaran narkotika tersebut. Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang penumpang pesawat yang diduka membawa narkotika, kemudian petugas Afsek dan Becukai melakukan pemeriksaan atas penumpang tersebut. Dari hasil pemeriksaan atas barang bawaan dan badan kedua penumpang tersebut, ditemukan lima bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 400 gram yang disembunyikan di dalam sepasang sandal wanita berwarna merah. Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti diserahkan ke BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mendukung aksi pemerintah sanarkotika dengan menyampaikan informasi sekecil apapun kepada pihak terkait. Dari Bangka Belitung, Kanal BCTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!